Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Purnoman Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Denghuasi Singci Season 5 Versi Manhua Part 11 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya, surga dikagetkan oleh lonceng yang tiba-tiba berbunyi Pertanda musuh akan datang Dan benar saja, ternyata itu adalah keempat Raja Asura yang datang untuk menantang para Dewa Surga guys Scene beralih di reruntuhan kota Asura Terlihat para prajurit Asura sedang berkumpul Seketika datanglah seseorang komandan Asura yang menaiki naga raksasa bersayap Dan turunlah ia di sana Seketika para prajurit Asura menyambut orang tersebut dengan berjajar rapi Dan itu adalah satria tingkat tiga Asura yang bernama Lian Gan Dia langsung melapor kepada Raja Gila Bahwa menjawab panggilan dari Raja Kuang Tiga Raja yang lainnya yaitu Bandiasura, Fema Citrin, dan Karakanta Pasukan mereka saat ini sedang menuju ke surga Dan paling cepat, dalam dua hari mereka akan berada 275 meter dari istana surga Di situ Raja Gila mengatakan memang pasti tiga Raja yang lain tak akan melewatkan kesempatan untuk bisa meminum darah Dewa Terlihat di situ beberapa prajurit berbincang-bincang Kalau perang dengan skala keempat Raja menyerang semua belum pernah terjadi lagi sejak ratusan tahun yang lalu Raja Gila di situ melihat para satria Asura tampaknya sudah tak sabar lagi untuk berangkat perang Salah satu dari mereka tak sabar untuk memenggal para Dewa dan kepalanya akan jadi tambahan koleksinya guys Dan mereka pun berteriak, bunuh mereka semua, minum darah mereka Raja Gila kemudian mengangkat tangannya dan berpidato bahwa kita para Asura adalah pemberontak yang telah diusir oleh Dewa Tapi kita tidak gentar dan bertahan dengan cara kita sendiri selama jutaan tahun Dan hari ini pemberontak ini akan menyeret Dewa turun dari surga Dan dengan mata biru menyala-nyala, Raja Gila berkata tunjukkan pada mereka kemarahan dan kekuatan Asura Dan dengan semangat mereka pun semua berteriak-teriak satu komando dan maju Seketika terlihat puluhan ribu prajurit menaiki naga yang terbang menuju ke alam surga Raja Gila di situ mengatakan di dalam hatinya Kali ini tak akan ada yang bisa menghintikanku termasuk kau Tata gata, aku akan menginjakan kaki ke istana surga dan mengecat gedungmu dengan darah para Dewa Di sisi lain Raja Femastitrin juga telah bergerak bersama dengan pasukannya Dan terlihat lagi Raja yang lain Ia mengatakan kalau setelah kemunculan Raja keempat yaitu Raja Gila Semua pergi untuk berperang bersama Ini adalah pertama kalinya Ia pun merasa gemetar Dan musuh mereka selalu saja para Dewa Akan tetapi kali ini Dewa pecah menjadi dua bagian Yaitu Dewa Cahaya dan Kegelapan Terlihat ia berjalan dengan pasukannya yang menaiki monster ikan Dan dia adalah Raja Bandiasura Dan terlihat juga di atas lagi ada ribuan pasukan dengan menaiki burung gagak raksasa Ia mengatakan kalau ia tak tertarik menghabisi Dewa-Dewa yang sudah terjatuh dalam kegelapan Dan ia adalah Raja Karakanta Mereka kemudian mengatakan Dewa Asura harusnya berperang dengan Dewa Sejati Agar tak menodai gelar Dewa Perang Dan mereka pun semakin semangat untuk menyerbu para Dewa-Dewa di alam surga Perang 100 tahun Asura Dijelaskan kalau perang peristiwa malah betaka yang sangat besar Bahkan mempengaruhi makhluk hidup dalam radius yang besar Pasukan Dewa dan pasukan Asura bertarung selama lebih dari 100 tahun lamanya Kedua belah pihak akan kehilangan setengah pasukan dari mereka Tapi perang yang melibatkan semua Asura di masa lalu hanya terjadi 3 kali Surga dan Asura sudah lama bermusuhan Mereka selalu bertikai sejak dahulu hingga sekarang Scene beralih di alam surga Di Kastil Ling Xiao Tampak pasukan dan Jinggang mempersiapkan diri untuk berperang Karena ini adalah tingkat darurat tertinggi di surga Karena keempat raja semuanya akan menyerang secara langsung Itu adalah skala yang sama ketika perang 100 tahun Terlihat Kaisar Sitian pun mengumpulkan seluruh Dewa Karena memang perang ini tak bisa dianggap remeh guys Melawan keempat raja Asura dan pasukannya tak ada pilihan lagi Kecuali harus bertempur Dewa tingkat tinggi disitu berteriak Kalau kita tak perlu takut dengan Asura Kita akan melawan dengan kekuatan penuh Tampak para Dewa pun optimis akan bisa mengalahkan Asura Akan tetapi Dewa Timur beranggapan Kalau perang ini bukan lelucon Ini mungkin perang tersulit dalam ribuan tahun Beda dengan General Barat Yang justru menganggap tak terlalu serius Dengan perang ini maka ia bisa peregangan katanya guys Disitu Kaisar Sitian pun memberikan pengumuman di saat krisis seperti ini Ia akan menyerahkan kepemimpinan kepada Dewa Penjaga Yaitu Dewa Sasin Ia pun langsung maju dan langsung gercep memberi pengarahan Kalau kini mereka hanya punya sedikit waktu Kita akan membalik keadaan ini dengan menyerang terlebih dahulu Ujar Sasin Ia mengatakan pasukan Asura datang dari empat arah untuk mengepung kita Pasukan Dewa akan mendirikan pos di jalur mereka untuk menghadang Aku dan Tata Gata General Dewa dan dua raja surga akan memimpin di lini depan Kita hanya punya satu misi Hentikan Asura dan lindungi rumah kita Seketika semua Dewa tambah semangat dan berteriak Lindungi rumah kita Dan pasukan Dewa pun berangkat guys Seketika terbentuk jalan emas dan mereka pun berjalan dengan rombongan Tampak di depan ada General Dewa Mata Tiga yang memimpin Dan tiba-tiba terlihat awan hitam pekat Ternyata mereka lebih cepat dari dukaan Dewa Sanian Dan penyerang depan Asura ternyata sudah ada di sini guys Dan tiba-tiba dari atas terlihat pilar-pilar yang jatuh ke bawah Dan itu adalah formasi jimat Grand Purwan Dan ternyata itu adalah tindakan dari Dewa Kebajikan Ia pun kesal karena Asura menyerang Sehingga ia pun tak tinggal diam Dan ia langsung mengeluarkan jimat Taois Seketika muncul banyak tembok-tembok yang buahnya Dan berjajar rapi mengitari tanah surga menjadi tembok sepanjang ratusan kilometer Tampak Dewa Sanian sedikit menolah ke belakang Ia berkata kalau mereka akan melawan Asura Dengan santai para prajurit pun mengatakan Kalau mereka sudah berkali-kali melawan Asura Ada yang sudah membunuh 20 Ada yang 4 dan lain-lain guys Akan tetapi Dewa Sanian mengatakan Kalau kali ini tak akan mudah Dengan tertawa para prajurit pun bercanda Kalau mereka akan terlambat makan malam kali ini Dan mereka siap untuk menunjukkan kekuatan mereka guys Dan Dewa Sanian pun terus membakar semangat para pejuang surga Di sisi lain terlihat Raja Kebajikan yang telah selesai memasang ribuan jimat Dan dengan itu maka diharapkan para dewa menjadi unggul Dan Raja Harta pun menghampirinya Dan mengejek Dewa Kebajikan yang tumbin berusaha keras seperti ini Raja Kebajikan pun memberikan alasan Kalau saat ini surga telah terbelah Dan karena itu surga pun menjadi sedikit lebih lemah Dan melawan Asura yang ganas kita tak boleh bersantai-santai Di situ Raja Harta menganggap kalau Asura semakin kuat Hingga ia pun merasa agak takut Karena ialah yang menyebabkan ini semua terjadi Raja Harta lah yang menciptakan Asura Akan tetapi ia tak bisa mengendalikan mereka Dan di sisi lain Istana Selatan tampaknya sudah bersiap-siap Begitupun dengan pasukan Zirah Emas Dan Jenderal Timur juga telah siap Untuk menahan pasukan Raja Kuabandi Asura Dan Jenderal Barat juga sudah siap Menghadapi pasukan dari Raja Karakanta Dan terlihat Dewa Sasin dan Tata Gata berada di depan Dewa Sasin berkata kepada Tata Gata Kalau keinginan Tata Gata memperbaiki hubungan dengan Asura Hanyalah tinggal impian Tapi memang untuk sekarang ini Yang bisa dilakukan hanyalah melawan mereka Dewa Sasin berkata kepada Tata Gata Aku belum bertarung bersamamu selama bertahun-tahun Tapi musuh kita saat ini tak mudah Dan terlihat di atas mereka Sudah ada puluhan ribu pasukan dengan naga terbang Yang dipimpin oleh Raja Gila Dan Tata Gata dan Dewa Sasin sebentar lagi akan sangat sibuk Terlihat prajurit bernaga Asura Sudah siap untuk meluncur turun di depan formasi pasukan dewa Mereka tak sabar untuk mendapatkan kepala para dewa guys Prajurit surga pun dengan semangat yang menggebu-gebu Dan formasi yang luar biasa Satu komando langsung melancarkan tembakan panah kepada Asura Dan wah para naga mau tak mau tertusu oleh jutaan anak panah di depannya Tapi dengan cepat prajurit di atasnya langsung melompat untuk menyerang prajurit surga Dan terjadi tawuran yang luar biasa guys Terlihat jiwa membunuh prajurit Asura sangat ganas Berusaha merangsek barisan pasukan pemarah surga Prajurit pedang surga pun cepat-cepat bertindak untuk menahan serangan Asura Dan tiba-tiba Pong, pong, pong Tampak satu persatu pasukan Asura terpental guys Dan ternyata mereka dihajar oleh dewa Rulai dan dewa Sasin Sasin disitu tampak geregetan dengan bau darah yang busuk dari prajurit Asura Ia tak ingin bau tersebut menempel di bajunya Sasin pun heran dengan Rulai yang bertarung dengan santai Dan ia menyuruh dewa Rulai untuk segera membantu yang lain Sedangkan dewa Sasin akan bertarung disini Dewa Rulai pun sedikit khawatir jika Sasin kualahan Karena Asura di bawah pimpinan Raja Gila terus menambah tekanan Tetapi Sasin disitu lebih khawatir apabila Asura berhasil melewati benteng Maka akan berakibat buruk pada moral pasukan surga Karena para elit istana surga sekarang semuanya lagi bertarung Dan di dalam lagi kosong Sehingga Sasin menyuruh Rulai untuk memeriksanya ke dalam Dan dewa Rulai pun segera pergi dan memperingatkan Sasin agar hati-hati kepada Raja Gila Karena ia tak lebih lemah dari dewa Rulai sendiri Seketika dewa Rulai berubah menjadi Raja Wali Emas Dan melesat meninggalkan Sasin Ternyata itu adalah strategi Sasin guys Ia tahu kalau Rulai akan segan melawan Raja Gila Karena mereka punya hubungan pertemanan Maka dari itu saat ini semua tergantung pada dewa Sasin Terlihat para prajurit Asura pun berbondong-bondong untuk mengeroyok dewa Sasin Karena mereka sangat bernafsu untuk mendapatkan kepala dewa Sasin yang seorang dewa dengan tingkat tinggi Melihat hal itu dewa Sasin berkata Jangan bertengkar semuanya akan dapat jatah masing-masing Ia langsung mengayunkan tangannya dan merilis jurus ribu tangan Buddha Seketika terlihat ribuan tangan yang menghajar para pasukan Asura Pang-pang-pang Dan tiba-tiba terdengar suara Mundur Seketika Sasin langsung merasakan aura pembunuh yang sangat kuat Dan itu pastinya bukan Asura biasa Dan benar saja guys Itu adalah Raja Gila Ia segera mendekat kepada Sasin Dan ia tampak semangat melihat dewa yang setara dengan Tata Gata Seketika Raja Gila langsung melompat dari tunggangannya Dan menghampiri dewa Sasin Tatapan mereka pun langsung beradu dengan tajam Dan tanpa basa basi Raja Gila langsung mengangkat kedua pedang Asura di belakangnya Di sisi utara Tampak Raja Fema Citrin dan pasukannya berusaha merangsak masuk Mereka berusaha untuk membunuh pasukan surga di depan Agar formasi batu raksasa tersebut bisa ditembus Mereka langsung menghujani formasi pasukan surga Dengan anak panah yang sangat banyak dan berat Dan dengan sekuat tenaga Para pasukan surga langsung membentuk formasi bertahan Dan di tengah-tengah mereka Sudah ada Dewa Sanian yang menatap langit Ia langsung menghunus tombak saktinya Dan Mak Blar Tampak serangan Dewa Mata Tiga bisa menghancurkan beberapa pasukan serangga terbang sekaligus Dan tampaknya pasukan utama dari Fema Citrin mulai bergerak maju Terlihat Fema Citrin atau disebut juga Raja Yan King Pandangannya langsung tertuju kepada Dewa Mata Tiga Ia teringat bahwa dulu General Perang Surga berjumlah 12 Dan sekarang hanya tinggal Dewa Sanian saja Yang dua atau tiganya telah dimakan sendiri oleh Raja Yan King Ia pun berkata Aku tak sabar lagi Karena ini yang terakhir Pastilah yang paling lezat Beralih di sisi barat General Barat tampak lagi sibuk mengeluarkan jurus genderang perangnya Ia sangat murka dengan para asura Dan walaupun saat ini hanya punya satu langan Kekuatannya jadi lebih berkonsentrasi Ia tak akan membiarkan Raja Zan dan pasukan gagaknya melewati perisai genderangnya Di sisi timur General Timur langsung menginstruksikan prajuritnya termasuk kepada Delapan Jinggang Untuk segera menghentikan para asura Dan dengan semangat mereka pun maju untuk menunjukkan hasil latihan kerasnya selama ini Terlihat mereka pun segera menghajar para kesatria asura Akan tetapi juga tampak pasukan ikan terbang yang jumlahnya tidak main-main Mulai merangsik masuk untuk menghancurkan formasi tembok surga Dan tampaknya pasukan Dewa Timur masih bisa mengatasinya Tapi dia berkata Harga perang ini tidaklah kecil Sin kemudian beralih di istana surga kegelapan Terlihat macan hitam berlali masuk dan melapor kepada kaisar gelap Dia melaporkan kalau saat ini seluruh Raja Asura dan pasukannya sedang menyerang surga Kaisar pun langsung menanyakan keadaan rival surganya sekarang Siluman macan hitam kemudian melaporkan kalau perangnya baru dimulai Dan kedua belah pihak sedang bertarung dengan sengit Jenderal Kelab pun memberikan usul kalau inilah saat yang tepat untuk mereka juga menyerang Akan tetapi kaisar pun menjawab kalau mereka harus hati-hati Karena bisa jadi para asura juga menyerang surga kegelapan jika ikut campur Mengingat pasukan asura sangat gila perang dan bertindak atas keinginan nafsu mereka Di sisi lain para dewa alam surga pun tak bisa diremehkan Karena mereka sudah mengatur ulang semuanya dan bertarung sebagai tim Dan bisa jadi melihat skala perang yang sangat besar Maka mungkin akan jadi perang 100 tahun lagi Dan Sitian Gelap menjelaskan kalau yang harus mereka lakukan saat ini bukanlah bergabung dalam perang Tapi memperluas pengaruh kegelapan saat pihak surga fokusnya teralihkan ke dalam peperakan Dan inilah saatnya jiwa kegelapan untuk bangkit turunlah ke dunia manusia Biarkan mereka tahu soal kita Lepaskan pulau terbang yang terhubung dengan istana surga Ujar Sitian Dan seketika mereka melepaskan 300 pulau terbang ke dunia Dan ini gawat guys Ketika kegelapan muncul maka dunia pun akan menjadi kacau Sin kemudian beralih kepada Sasin lagi yang lagi bertarung sengit dengan Raja Gila Tampak Raja Gila geram karena Dewa Sasin selalu menghindar terus Dan dengan santai Sasin mengatakan kalau memang ia sedang tidak terburu-buru Akan tetapi dengan brutal Raja Gila terus menyerangnya agar Dewa Sasin tak bisa menghindar lagi Terlihat tebasan Raja Gila semakin kuat menyerang Dewa Sasin Menghadapi hal itu Dewa Sasin pun segera menahannya Seketika tapaknya mencoba menahan pedang Asura Dan tak hanya satu terlihat ribuan tangan menahan pedang Asura tersebut Dan Sasin mengatakan kalau Raja Gila tak bisa apa-apa melawan formasi seribu tangannya Pedang Raja Gila saat ini tak akan bisa menyerang lagi Dan tentu saja Raja Gila tak terima Ia tak yakin seribu tangan milik Sasin bisa menahan kekuatan pedang Asura Ia langsung meningkatkan dorongan kepada pedangnya guys Seketika Dewa Sasin pun terlihat bergeser mundur Raja Gila tampaknya tak main-main Ia terus mendorong pedangnya Terlihat beberapa tangan Dewa Sasin mulai retak Dan tampaknya Dewa Sasin tak mau ambil resiko lagi Dan ia pun langsung melompat ke atas Dan tiba-tiba terdengar suara menyapa Raja Gila Raja Asura kenapa kau tak menurut katanya Dan ternyata itu adalah Raja Harta guys Dialah yang menciptakan makhluk yang berjuluh Asura Ia langsung mengatakan Bawa pasukanmu kembali Jika tidak aku akan memusnahkan kalian semuanya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya